Intro Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Dari Novisiat SVD Kuberuteng Manggarai Flores NTT Saya Pastor Fredri Zahadin SVD Menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat Siraman Rohani Hari ini Rabu 22 Februari 2023 Bukan hari Rabu biasa tetapi Rabu Abu Injil hari ini diambil dari Matius bab 6 ayat 1-6 ayat 16-18 Kita diingatkan supaya selama masa Prapaskah Kita sungguh bertobat dan percaya kepada Injil Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amen Tuhan danalah kami Puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena lewat gerejamu Engkau memberi kami kesempatan untuk bertobat Secara khusus di masa puasa yang dimulai pada hari ini Rabu Abu Tuhan bantulah kami agar kami selalu sadar akan dosa kami Dan kembali kepadamu untuk memohon ampun atas segala dosa kami Tuhan utuslah Roh Kudusmu terangilah pikiran dan hati kami Agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik Dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami Amen Tuhan bersamamu Dan bersama Rohmu Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius Dimuliakanlah Tuhan Dalam kotba di bukit Yesus bersabda kepada murid-muridnya Hati-hatilah Jangan sampai melakukan kewajiban agamamu Di hadapan orang supaya dilihat Karena jika demikian Kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga Jadi apabila engkau memberi sedekah Janganlah engkau mengcanangkan hal itu Seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat Dan di lorong-lorong supaya dipuji orang Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Mereka sudah mendapat upahnya Tetapi jika engkau memberi sedekah Berdoa dengan berdiri di rumah-rumah ibadat Dan pada tikungan-tikungan jalan raya Supaya mereka dilihat orang Aku berkata kepadamu Mereka sudah mendapat upahnya Tetapi jika engkau berdoa Masuklah ke dalam kamarmu Tutuplah pintu Dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi Akan membalasnya kepadamu Dan apabila kamu berpuasa Janganlah muramu kamu seperti orang munafik Mereka mengubah air mukanya Supaya orang melihat Bahwa mereka sedang berpuasa Aku berkata kepadamu Mereka sudah mendapat upahnya Tetapi apabila engkau berpuasa Minyakilah kepalamu Dan cucilah mukamu Supaya jangan dilihat orang Bahwa engkau sedang berpuasa Melainkan Hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi Akan membalasnya kepadamu Demikianlah sabda Tuhan Terputihlah Kristus Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Tema renungan kita hari ini ialah Bertobatlah dan percayalah kepada Injil Selamat memasuki masa puasa Hari Rabu-Abu adalah permulaan masa Prapaska Yaitu masa pertobatan Pemeriksaan batin dan berpantang Guna mempersiapkan diri Untuk memperingati sengsara Wafat dan kebangkitan Kristus Mungkin ada yang bertanya mengapa Pembukaan Prapaska jatuh pada hari Rabu Bukan pada hari lain Alasannya karena hari ke-40 Sebelum hari Pasca jatuhnya tepat pada hari Rabu Tanpa menghitungkan hari Minggu Hari ini Rabu, tanggal 22 Februari Empat puluh hari dari sekarang Tanpa menghitung hari Minggu Kita akan merayakan hari Raya Pasca Yang jatuhnya pada tanggal 9 April 2023 Mengapa empat puluh hari? Bukan tiga puluh hari Masa Prapaska berlangsung selama empat puluh hari Karena selama empat puluh hari itulah Yesus berpuasa di Padanggurun Saat dia menolak Godan Iblis Jadi kita mengikuti masa puasanya Yesus Kristus Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Pada hari Rabu-Abu ini Kita menerima Abu di dahi kita Itu berarti kita dengan sadar Memikirkan relasi kita dengan Tuhan Dengan sadar kita mengingat kembali akan dosa-dosa yang kita buat Serta dengan sadar pula kita memohon bantuan Tuhan Untuk mengampuni dosa kita Selain itu Sewaktu kita menerima Abu di dahi Kita juga harus selalu sadar Bahwa tubuh kita berasal dari Abu Dan di saat Tuhan memanggil kita kembali kepadanya Tubuh kita akan kembali ke Abu Sementara roh yang menghidupkan tubuh kita yang berasal dari Tuhan Akan kembali kepada pemiliknya Yaitu Tuhan Apa yang kita buat pada awal masa prapaskah ini Yaitu bertobat Mengingatkan kita akan apa yang dibuat oleh Ayub Yang bertobat dalam debu dan Abu Atau Nabi Yeskiel Yang menyerukan pertobatan kepada Israel Dengan menuruh Dengan menaruh Abu di atas kepala Dan berguling dalam debu Atau Raja Nineveh Yang setelah mendengar nubuat Penghukuman yang disampaikan Yunus Menyesal dan duduk di atas abu Dengan ini Kita boleh katakan bahwa pertobatan itu selalu terjadi Dari zaman ke zaman Dari generasi ke generasi Perayaan Rabu-Abu hari ini Mengingatkan kita Pertama Kita sama sekali tidak punya arti di hadapan Tuhan Tetapi Tuhan sangat mencintai kita Yang kedua Debu dan Abu adalah simbol hancurnya hati dan diri kita Dosa yang kita lakukan akan menghancurkan hidup kita Tetapi di saat kita bertobat dan memohon ampun pada Tuhan Kita akan kembali di sapa anak Allah Yang ketiga Di saat kita melihat sesama kita menerima Abu Di saat yang sama pula Kita sadar Bahwa kita semua Melalui proses yang sama Bahwa kita berasal dari debu Dan akan kembali ke debu Jadi tidak ada alasan bagi kita Untuk sombongkan diri di hadapan sesama Dan menganggap diri lebih hebat dari yang lain Lewat perayaan hari ini Kita diajak untuk saling menghargai Dan rendah hati kepada sesama Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Pada masa puasa ini Kita juga diajak untuk memberi sedekah Secara tulus kepada orang Yang sungguh membutuhkan bantuan Tanpa memproklamirkannya kepada umum Kita juga diajak untuk berpuasa Artinya mengosongkan diri Dan mengendalikan diri dari kebiasaan-kebiasaan buruk Dan membiarkan roh Tuhan menguasai hidup kita Dalam masa puasa ini Kita diingatkan untuk lebih banyak berdoa Mendekatkan diri pada Tuhan Agar kita semakin mengalami Tuhan Kita berdoa semoga puasa dan pantang Yang sebentar lagi kita jalankan dalam masa Prapaska ini Membuahkan hasil yang membahagiakan Sehingga di saat kita merayakan Paska Kristus nanti Kita boleh alami sukacita yang sangat luar biasa Kita memohon Bunda Maria Untuk mendoakan kita Amen Marilah kita mohon berkat Tuhan Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Semoga kita sekalian Dan mereka yang kita doakan pada hari ini Secara khusus mereka yang sakit Dan segala aktivitas kita hari ini Diberkati oleh Allah yang maha kuasa Bapak dan Putra Dan Ruh Kudus Amen Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih.